Intro Kawan-kawan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan bagimu Dan semoga rahmat dan berkah Allah Menyertai kita Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama Di muka hukum dan pemerintahan Demikian jaminan yang diberikan oleh negara kita Melalui pahasan 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Akankah terwujud seutunya jaminan itu? Belum tentu Sebab khusus pada soal yang berkaitan dengan urusan hukum Tidak setiap dari kita memiliki kemampuan yang sama Memang untuk maksud tersebut Negara kita telah memberi layanan hukum gratis Tetapi dirasa kurang memadai Kenyataan itu kemudian melahirkan gagasan Untuk menambah cakupan dari mereka yang berhak mendapat bantuan hukum gratis dari negara Bukan hanya terbatas pada masyarakat miskin saja Tetapi sedikit lebih dari itu Gagasan tersebut diajukan pada saat Uji pabrik rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Paloko Tapi kawan Seperti biasa Sebelum obrolan dilanjutkan Tolong jangan kita lupa like, subscribe Dengan begitu Turut kita membangun channel ini Apalagi Gratis juta Sudah barang tentu Seseorang membutuhkan Keterampilan tersendiri Untuk membela kepentingan hukumnya Baik di luar maupun di dalam pengadilan Keterampilan seperti itu pada umumnya Hanya dimiliki oleh seorang advokat Sementara untuk menikmati layanan dari mereka Tidak setiap dari kita sanggup merasakannya Sebab hampir selalu berkaitan dengan biaya Yang mungkin saja tidak sedikit Karena itu Setidaknya telah dilahirkan dua regulasi Yakni Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 Tentang bantuan hukum Dan peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 1 tahun 2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum Bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Layanan yang diatur dalam PERMA Sesebutnya telah dijalankan sebelumnya Oleh pemerintah hingga belanda Melalui PASAL 273 dan 277 RBG Bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui PERMA Hanya berupa pembebasan dari biaya berperkara Dan pos bantuan hukum saja Itupun advokat pos bakum sekedar memberi bantuan Berupa konsultasi dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan Dan hanya ada di tingkat pertama saja Ini jelas tidak memandai Sebab untuk menyelesaikan masalah di pengadilan Bukan sekedar berkaitan dengan pengadilan dokumen Masih terdapat beberapa hal penting lainnya Yang membutuhkan keterampilan Seperti pembuat pembuktian dan menggali fakta persidangan Sayangnya hakim dalam sistem peradilan perdata Bersifat pasif Para pihaklah yang proaktif dalam persidangan Situasi ini jelas menguntungkan bagi mereka yang memahami teknis hukum Keterlaluan batasan seperti itu dapat dimaklumi Sebab prinsip yang berlaku dalam hukum acara perdata Dan peradilan kataan usaha negara Tidak mengenal prinsip adanya kewajiban bagi para pihak untuk diwakili Karena itu Di kemudian hari Ada baiknya jika tugas pos bakum Dibatasi hanya sekedar mendampingi tersangka dan atur terdakwa saja Sebagaimana perintah pasal 56 puhak Selebihnya diserahkan kepada layanan hukum yang diberikan oleh Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Atau Legal Aid Dan advokat secara mandiri atau pro bono Dengan begitu Anggaran yang diaklokasikan bagi bantuan hukum Terkonsentrasi pada keduanya saja Adapun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pro bono Akan diobrolkan dalam video yang lain Sebab video kali ini sekedar menggali tanggung jawab negara Bukan mengwujudkan profesionalisme atas Indonesia Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 Telah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah Untuk mengalokasikan anggarannya bagi keperluan bantuan hukum Dalam kaitan itu Kami mengapresiasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Yang telah menginisiasi penyusunan perda bantuan hukum Terlebih lagi cara penyusunannya pun dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat Pelaksananya di kota Palau pun diseminarkan dalam sebuah acara bertajuk Uji publik rancangan perda Provinsi Sulawesi Selatan Tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin Dengan menghadirkan Insinyur Rahmat Kasim Anggota DPRD Sulawesi Selatan Dari Partai Nasdem Dan Akademisi Dr. Rahman Nur S.R.M.H Serta Avokat Syafruddin Jalal sebagai narasumbernya Siapakah mereka yang berhak mendapat layanan hukum itu? Rancangan perda Sulsel seperti juga perda serupa di daerah lain Menyatakan bahwa hanya diberi kepada masyarakat miskin saja Sama persis dengan apa yang ditegaskan oleh undang-undang bantuan hukum Lantas apa bedanya? Tak ada kecuali pemerintah daerah Sulawesi Selatan Kelah hanya turut membantu pemerintah pusat untuk mewujudkan janji konstitusi Mestinya lebih dari itu Bukankah cakupan perda jauh lebih sempit dibandingkan dengan undang-undang Sehingga dana yang akan dikeluarkan oleh PMD Bagi keperluan bantuan hukum jelas lebih kecil dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan oleh negara Karena itu, standarisasi penerima bantuan hukum yang disusun oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Mestinya lebih jauh lagi menjangkau penerima bantuan Apalagi, bukankah kategori miskin yang boleh mendapat subsidi atau bantuan dari pemerintah selama ini Tidak memiliki ukuran yang berlaku standar Program subsidi yang satu berbeda standar ukurannya dengan program subsidi yang lain Sementara layanan hukum cuma-cuma pada dasarnya adalah subsidi juga Kategori miskin dimaksud dalam undang-undang tentang bantuan hukum Harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu SKTM yang dikeluarkan oleh desa kelurahan Atau dibuktikan dengan satu di antara sekian dokumen Yang menunjukkan bahwa seseorang itu miskin Seperti penerima bantuan PKH, BLT, dan lain-lain Jika dilihat syaratnya, maka tampak miskin dimaksud oleh undang-undang Adalah orang yang tidak memiliki kemandrat ekonomi Kalangan seperti ini di Sulawesi Selatan pada umumnya Tidak memiliki aset bernilai ekonomis Yang dapat menimbulkan sengketa kepemilikan Sementara sengketa antara para pihak di Sulawesi Selatan Selain perkara cerai, lebih banyak berkaitan dengan harta khususnya tanah Diakui bahwa kami tidak dapat menunjukkan data faktor soal itu Tetapi setidaknya dalam agenda uji publik Hal tersebut mengemuka hingga pada akhirnya melahirkan perdebatan yang cukup panjang Sesungguhnya di Sulawesi Selatan Banyak terdapat konflik hukum berkaitan dengan kepemilikan Baik antara pribadi dengan pribadi Atau antara pribadi dengan sekelompok orang Dimana di antara mereka itu Terdapat pihak yang tidak dapat digolongkan sebagai masyarakat miskin Dalam kondisi seperti itu Menurut Sartu Ling Jalan Sarjana Hukum Para pencari keadilan itu berada dalam dua pilihan Pertama Membiarkan haknya terlanggar oleh orang lain Atau kedua Hak dipertahankan dengan keterbatasan pengatuan di bidang hukum Akibat yang dapat ditimbulkan katanya adalah Sengketa akan berjalan tidak seimbang jika salah satu pihak memiliki kemampuan di bidang hukum yang membedai Misalnya menggunakan jasaan hukum Hal yang tidak fair itu tentu tak boleh dibiarkan terjadi Tanggung jawab negara lah untuk mencegahnya Yang dilakukan dengan memberi bantuan hukum legal aid kepada warga negaranya yang kurang memiliki kemampuan hukum Tentu berat bagi pemerintah pusat untuk manalangin Penggayaan bantuan hukum Jika menjangkau hingga di luar standar yang berlaku Karena itu dibutuhkan peran serta dari pemerintah daerah Dalam arti Pemerintah daerah lah yang mengambil alih Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak dapat dikolongkan sebagai masyarakat miskin itu Tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing Dengan begitu terdapat setidaknya dua skema pendanaan bantuan hukum Yaitu pusat dan daerah Untuk memudahkan berikut ini diilustrasikan dengan menggunakan angka 0 sampai dengan 9 Penerima bantuan dengan kemampuan ekonomi berada pada sekalang kurang dari satu Maka bantuan hukum diberikan oleh pemerintah pusat Sementara masyarakat yang kemampuannya berkisar antara 2 sampai 3 Menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Untuk masyarakat dengan kemampuan kurang dari angka 5 Menjadi tanggungan pemerintah kebupatan kota Jadi bisa saja perda bantuan hukum sosial nantinya mengacu pada Satu jumlah pendapatan dan tanggungan calon penerima bantuan Penggunaan daya listrik Kategori pelanggan PDAM Jenis dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor Dan lain-lain ukuran Tergantung hasil kajian akademik soal itu Hal penting untuk turut diatur adalah Kemungkinan terjadi Bantuan hukum yang diberikan Justru akan digunakan untuk melawan pemerintah sulsel Jika hal tersebut dipandang bukan sebagai sebuah halangan Maka pemerintah sulsel harus menegaskan hal itu Disertai dengan jaminan pelancaran pencairan anggaran Dengan meluaskan kategori penerima bantuan hukum cuma-cuma Maka akan meningkatkan jumlah penyelesaian masalah di pengadilan Dan hal itu merupakan indikasi yang baik bagi sebuah negara hukum Kawanku Di akhir video ini saya ingin mengatakan seperti begini Bahwa masyarakat Bugis Makassar memiliki filosofi tersendiri Dalam penyelesaian sebuah masalah Yang dikenal dengan nama telu capak atau tiga ujung Ujung ketiga atau cara yang paling terakhir Yakni capak balik atau ujung senjata Yang dimaknai dengan pertarungan demi harga diri Hal itu terjadi jika ujung pertama dan kedua tidak tercapai Yakni diplomasi yang tergambar dalam capak linda Atau ujung lidah Dan yang kedua saling berbagi atau menyentuhkan visi Atau hal yang berbeda yang digambarkan dalam capak lama rupa Atau ujung kemaluan Sehingga dalam perspektif filosofisi Bugis Makassar Pengadilan adalah tempat terakhir untuk mendapatkan keadilan Sekian dulu dari kami Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like Subscribe dan kasih bunyi ki lonceng notifikasinya Beri ki juga komen Apapun komentar Anda merupakan apresiasi bagi kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamat ki tak para salamat